Untuk mengandainya indahkan tersawab Bulan Ramadan yang penuh keberkahan benar-benar dimanfaatkan umat muslim untuk menambah amalan ibadah puasa Silaturahmi dan berbagi menjadi kegiatan rutinitas yang dilakukan seluruh komponen Islam di seluruh penjuru kota Salah satunya yang dilakukan oleh Haja Nurlena Rahmat Masud yang kembali menyalurkan zakat bagi warga Gakin Penyaluran zakat ini dilakukan di Musyola As-Sakinah RT 30 Balikpapan Tengah Zakat tersebut disalurkan kepada 150 kepala keluarga dengan total kupon yang disiapkan sebanyak 300 kupon Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Ibu Haja Nurlena Rahmat Masud ini merupakan penyaluran zakat yang ketiga kalinya dilaksanakan setelah penyaluran zakat sebelumnya dilakukan untuk warga disabilitas di MT Haryono dan penyaluran zakat di Balikpapan Utara untuk warga Gakin dan selanjutnya di kawasan Batakan dan akan berakhir pada tanggal 22 di rumah dinas untuk RT di sekitar rumah dinas dan kediaman pribadi Pembagian atau penyaluran zakat bagi warga yang terdata sebagai keluarga miskin akan kembali dilakukan melalui Lembaga Rahmat Masud Center dan pembagian tersebut akan dilakukan di sejumlah lokasi di kota Balikpapan Haja Nurlena Rahmat Masud mengatakan penyaluran zakat yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kurang mampu Dirinya berharap dengan adanya bantuan zakat maka akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari bagi warga yang kurang mampu lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa untuk penyaluran zakat yang dilakukannya ini untuk membantu data Gakin RMC warga Gakin yang tidak terdata di RMC akan disempurnakan oleh data dari timnya sehingga penyaluran zakat akan lebih merata kepada warga yang benar-benar kurang mampu ya pasti masyarakat pasti sangat senang gitu ya dengan adanya zakat ini mungkin bisa membantu membantu nanti dia mengeluarkan zakat fitrah ya mungkin kemarin mungkin tidak ada untuk pegangannya dia Alhamdulillah dengan adanya zakat ini setidak-tidaknya membantu mereka untuk memenuhi kehidupan dia hari-harinya gitu walaupun tidak seberapa ya tidak seberapa tapi Alhamdulillah masyarakat kita itu sangat berterima kasih dengan adanya pembagian zakat dari parangat mas'ud sebagai pemimpin nomor 2 Balikpapan ini semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat dan doakan masyarakat Balikpapan ini mendapat berkah dari Allah dijauhkan dari bencana dijauhkan dari musibah aman tenterang kota kita Balikpapan itu yang kami inginkan Tim Liputan TV Beruang melaporkan